Di saat Persis Solo berusaha menjaga rahasia soal sosok pengganti Jackson F. Thiago, pelatih asal Portugal, justru berkoar menyapa supporter Laskar Sabernyawa. Sebelumnya, manajemen Persis telah memastikan akan meresmikan sosok pelatih baru seusai laga kontra Bali United atau saat jeda kompetisi Liga 1. Kursi kepelatihan tim kebanggaan warga kota Solo ini telah kosong sejak lama, tepatnya setelah laga pekan kelima. Dan pihak Persis telah melakukan interview kepada sejumlah calon pelatih baru, tetapi belum bisa diumumkan sekarang. Terdapat sejumlah pelatih berlebel pengalaman mentereng yang dikaitkan dengan Persis, diantaranya Robert Rene Alberts, Eduardo Almeida, hingga Alexander Gama. Ketika pengumuman pelatih baru masih menjadi teka-teki, ada pelatih di luar kandidat di atas yang memecah keheningan. Dia adalah nahkoda berkebangsaan Portugal, Paulo Gomes. Maaf, dia adalah nahkoda berkebangsaan Portugal, yaitu Paulo Gomes. Hari ini berawal dari cuitan di akun Twitternya yang membuat geger publik sepak bola tanah air, terkhusus supporter Persis Solo. Paulo Gomes tiba-tiba mengucapkan terima kasih sembari menandai akun kelompok supporter Persis. Di dalam cuitannya, ia juga berjanji akan mengerahkan kemampuan terbaiknya demi sepak bola Indonesia. Namun, Paulo Gomes sendiri sejatinya belum lama dikaitkan menjadi pelatih Persis. Meski begitu, pelatih berusia 47 tahun tersebut, kini menjadi yang terdepan memimpin Fabiano Beltram dan kawan-kawan. Hal ini memuat setelah Paulo Gomes mendapatkan, maaf, kedapatan menjadi pengikut akun media sosial Persis Solo, para pemain Persis, hingga berbagai kelompok supporter. Hingga Minggu 25 September 2022 sore waktu Indonesia Barat, belum ada keterangan resmi dari Persis Solo. Sebagai informasi, Paulo Gomes adalah pelatih kelahiran Villanova, Portugal, 31 Maret 1975. Dia mengawali karir kepelatihan pada tahun 2009 bersama klub Luxembourg, S.G. Mohd Benbleh. Setelah itu, ia pindah ke klub-klub lainnya sebelum memutuskan berkelana ke Arab Saudi. Al-Khalic merupakan klub terakhir yang ditukangi Paulo Gomes pada musim 2021 lalu. Saat ini, pria bernama lengkap Carlos Paulo Carodaso Gomes Kacote berstatus tanpa klub. Sehingga sangat menarik dinantikan apakah Paulo Gomes benar-benar menjadi nahkoda anyar bagi Persis Solo nantinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!